Saya NKRI, saya Pancasila Itu kan sering kita dengar Jadi seolah-olah dia itu merasa paling NKRI sendiri Seolah-olah dia itu merasa paling Pancasila sendiri Saya NKRI, saya Pancasila Terus itu siapa yang mengatakan seperti itu? Kalau dilihat dari konteks pernyataan Pak Jokowi Jangan merasa paling Pancasilais Jangan merasa paling agamis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan Enjoy Channel Pada video kali ini kita akan membahas teman-teman Sebuah petikan kalimat yang disampaikan Pak Jokowi di sidang tahunan Sidang tahunan tahun 2020-2021 di depan anggota DPR-MPR kemarin Salah satu pernyataan dari Pak Jokowi itu adalah Jangan merasa paling agamis Jangan merasa paling Pancasilais Sebenarnya kalimat di atas adalah kalimat yang secara umum benar Tidak ada yang salah dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi Karena disitu sudah mengatakan Jangan merasa paling agamis Berarti ada orang yang merasa dirinya itu adalah paling agama Jadi pemahaman agama sudah begitu baik Sudah begitu kuat Satu sisi Pak Jokowi juga mengatakan Jangan merasa paling Pancasilais Berarti satu sisi ada orang yang merasa Saya paling Pancasila Ini sebenarnya kalau saya melihat Ditujukan pada Kelompok-kelompok tertentu yang merasa dirinya Itu paling Pancasilais dan paling agamis Karena kalimat itu tentu ada dasarnya Kenapa Pak Jokowi mengatakan seperti itu Nah teman-teman Sebelum kita membahas lebih jauh Kita akan baca dulu artikel yang cukup menarik Mengenai pernyataan Pak Jokowi Kita ambil dari CNN Indonesia teman-teman Jokowi mengatakan Jangan ada yang merasa paling agamis Dan Pancasilais Dari CNN Indonesia Pertanggal 14 Agustus 2020 Kita lihat teman-teman Pak Jokowi memakai pakaian adat itu Cukup bagus pakaiannya Presiden Jokowi Dodo mengingatkan Agar jangan ada yang merasa Paling agamis dan Pancasilais Jadi itu benar teman-teman Jangan merasa Paling agamis Paling Pancasilais Jangan merasa orang itu baik Tidak punya salah Ini kalimat yang standar menurut saya Kalimat yang tidak ada masalah sebenarnya Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan Pidato pada sidang tahunan MPDPR Diakses dari akun Youtube Sekretariat Presiden Pada Jumat 14 Agustus 2020 Jangan ada yang merasa Paling agamis sendiri Jangan ada yang merasa Paling Pancasilais sendiri Ujar Pak Jokowi Jadi kalau ada orang yang merasa Paling benar Ini juga sesuatu yang Menurut saya kurang tepat Kalau orang merasa agamanya itu Paling baik Itu juga kurang tepat Orang yang mengatakan dirinya Paling Pancasilais Itu juga kurang tepat Tetapi dalam Kontek real di lapangan Teman-teman Kemarin kita juga pernah Melihat Mendengar Pernyataan-pernyataan Orang-orang tertentu Yang mengatakan Saya NKRI Saya Pancasila Itu kan sering kita dengar Jadi seolah-olah Dia itu merasa Paling NKRI sendiri Seolah-olah Dia itu merasa Paling Pancasila sendiri Saya NKRI Saya Pancasila Terus itu siapa Yang mengatakan Seperti itu Kalau dilihat Dari kontek Pernyataan Pak Jokowi Jangan merasa Paling Pancasilais Jangan merasa Paling agamis Itu teman-teman Jadi kita sudah bisa Melihat Sebenarnya Kalimat itu Yang disampaikan Pak Jokowi Untuk dirinya sendiri Untuk Orang-orang yang selalu Mengatakan Saya Pancasila Saya Agamis Atau ditujukan Kepada yang lain Ini Bahasa yang Perlu banyak penafsiran Tetapi nanti akan kita lihat Apa yang dimaksud Dengan pernyataan itu Dan siapa sebenarnya Yang disasar dengan Pernyataan itu Jokowi mengatakan Bahwa dalam demokrasi Memang menjamin Kebebasan Namun Ia menegaskan Bahwa kebebasan itu Harus tetap Menghargai hak Orang lain Jadi memang Demokrasi itu Siapun Boleh berbicara Boleh berpendapat Boleh menyampaikan Aspirasinya Boleh berserikat Boleh membentuk partai Boleh membentuk komunitas Dan bahkan Ini Pak Din Samsudin Rokhi Gerung Ini Pak Refri Harun Mendirikan sebuah Organisasi yang disebut Dengan kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Berarti kan boleh Dalam sistem demokrasi Menyampaikan pendapat Berserikat Berkumpul Ini dijamin Oleh undang-undang Berarti tidak ada masalah Kalaupun nanti Teman-teman Tanggal 18 Agustus 2020 Digelar Deklarasi kami Kalau ada yang mengubarkan Maka ini Bertentangan dengan Demokrasi Bertentangan dengan Apa yang pernah disampaikan Pak Jokowi Bahwa demokrasi Ini memberikan kebebasan Orang berpendapat Orang menyampaikan Aspirasinya Jadi kalau ada Orang yang Mencoba-coba Mengubarkan Organisasi kami Yang didirikan Pak Din Samsudin Rokhi Gerung Refri Harun Bapak Kadut Normantio Berusaha untuk mengubarkan Berarti dia Bukan bagian Orang yang Berprinsip Sistem Demokrasi Yang ada di Indonesia Jadi mereka adalah Orang-orang yang Intoleran Jadi orang-orang yang Tidak bertoleransi Jadi apa yang disampaikan Organisasi kami Itu adalah Menunjukkan Aspirasi Dari rakyat Yang terwakili Dalam Organisasi kami Jadi Bebas Untuk menyampaikan Pendapat Jangan ada yang Merasa Paling benar sendiri Yang lain Dipersalahkan Katanya Mantan Gubernur DKI Jakarta itu Menuturkan Semua yang merasa Paling benar Dan memaksakan Genda itu Biasanya merupakan Tintakan yang Tidak benar Ia meyakini Bahwa rakyat Indonesia Yang beragam Tak akan melakukan itu Jadi kalau Ada orang yang Merasa paling benar Ini menurut Pak Jokowi Biasanya ini adalah Tidak benar Jadi Orang yang Memaksakan Genda Itu biasanya Tidak benar Ini Pernyata-pernyataan Yang disampaikan Oleh Pak Jokowi Memaksakan Genda Itu memang Tidak boleh Tetapi Menyampaikan Aspirasi Genda rakyat Ini adalah Sah-sah saja Tidak ada masalah Kemudian Teman-teman Kita kutip lagi Pernyataan Pak Jokowi Kita beruntung Bahwa mayoritas Rakyat Indonesia Dari Sabeng Sampai Merauke Dari Miangas Sampai Pulau Rote Menjunjung tinggi Kebersamaan Persatuan Penuh toleransi Dan saling peduli Sehingga Masa-masa sulit Sekarang Ini Bisa kita Tangani secara baik Sehingga Masa-masa sulit Sekarang ini Kita bisa tangani Secara baik Imbuhnya Jadi ini benar Teman-teman Pernyataan yang disampaikan Pak Jokowi Ada benarnya Masyarakat Indonesia Dari Sabeng Merauke Dari Miangas Sampai Pulau Rote Ini Menjunjung tinggi Nilai-nilai Persatuan Kebersamaan Gotong royong Saling toleransi Kata-kata yang Secara umum Ini Tidak ada masalah Karena kita Sudah paham itu Karena secara teori Memang seperti itu Tetapi prakteknya Teman-teman Kita lihat Bahwa Masih banyak orang-orang Yang intoleran Intoleran Tidak Bertoleransi Contoh ketika Ada pengajian Ustadz Abdul Somad Ini Di persekusi Dihalang-halangi Ada Pengajian dari Gus Nur Misalkan Ini juga Dihalang-halangi Katanya Ini adalah Tindakan yang Mengarah radikal Intoleransi Dan sebagainya Lalu pertanyaan Siapa yang tidak Toleran Dalam hal ini Kalau ada pengajian Itu diubarkan Dihalang-halangi Di persekusi Dan sebagainya Bahwa ini Akan berentangan Dengan pernyataan Pak Jokowi Bahwa Bangsa Indonesia Bangsa besar Yang menunjung tinggi Nilai-nilai Kebersamaan Kotong royong Toleransi Saling bantu-bantu Meringankan Beban yang lain Tetapi pada prakteknya Kita melihat Ada kebalikan Nah teman-teman Kalau kita Lihat sejarah Pasca Pilpres 2019 kemarin Ketika Pak Prabowo Ini maju Menjadi calon presiden Ini teman-teman 212 Begitu ketol Mendukung Pak Prabowo Supianto Untuk menjadi Calon presiden Tetapi setelah Pilpres selesai Pak Prabowo Bergabung Dengan pemerintah Ini Membuat Kecewa Para Alumni 212 Sehingga Alumni 212 Tentu tidak akan Mendukung Pak Prabowo Karena Pak Prabowo Sudah bergabung Dengan pemerintah Karena harapannya Kemarin Bahwa Pak Prabowo Ini berada Di oposisi Tidak bergabung Kepada pemerintah Tetapi Itu Sudah terjadi Pak Prabowo Menjadi menhan Di pemerintahan Jokowi Tetapi teman-teman Di 212 Tetap memberikan Support Berupa Kritik Saran Kepada pemerintah Dengan caranya Misalkan Dengan cara Orasi Dengan cara Aksi Di jalan Demontrasi Dan sebagainya Ini merupakan Salah satu cara Mengingatkan Pemerintah Nah Cara-cara Mengingatkan Pemerintah Dengan Aksi-aksi Yang dilakukan Dari teman-teman 212 Apakah ini Menimbulkan Ketidaknyamanan Bagi penguasa Nah Dengan saran Kritik Yang tajam Dari Pihak Teman-teman 212 Apakah ini Yang dimaksud Dengan Pernyataan Pak Jokowi Bahwa Ada orang-orang Yang merasa Paling Pancasilais Paling Agamis Apakah Seperti itu Tetapi Kalau kita Lihat Teman-teman Di sisi Pemerintah Sendiri Kemarin Menteri Agama Ini Mencoba Untuk Menggulirkan Satu konsep Yaitu Sertifikat Dai Sertifikat Pencerama Jadi Nanti Pencerama Itu Akan Mempunyai Sertifikat Jadi Orang Yang Bercerama Di masjid Ini Diharapkan Punya Sertifikat Berarti Disini Seolah-olah Yang punya Sertifikat Itu adalah Orang Yang paling Agamis Kalau saya Melihat Seperti itu Karena Sebagian Sana Ada Ada Orang Yang Tidak Bersertifikat Tetapi Penceramahnya Apa yang disampaikan Ini Baik Dan Pengikutnya Juga Banyak Katakanlah Seperti Ustadz Abdul Somad Apakah Ini Juga Perlu Disertifikat Kalau UAS Ini Tidak Mau Disertifikat Apakah Tidak Boleh Melakukan Ceramah Di masjid Ini Menjadi Satu Pertanyaan Nah Teman-teman Kita Lihat Saja Beritanya Bahwa Menak Akan Membuat Sertifikasi Kepada Penceramah Karena Ini Menarik Teman-teman Kalau Semua Nanti Pakai Sertifikat Sementara Ada Seorang Ustadz Atau Seorang Kiai Yang Tidak Bersertifikat Seperti Apa Terus Yang Memberikan Sertifikat Itu Siapa Ini Menjadi Satu Pertanyaan Ini Teman-teman Kita Baca Dari CNN Indonesia Menak Terapkan Sertifikasi DAI Dalam Waktu Dekat Jadi DAI Nanti Akan Disertifikat Teman-teman Berarti Kalau Sudah Disertifikat Atau DAI Yang Sudah Punya Sertifikasi Itu Berarti Pemahaman Agamanya Cukup Bagus Menteri Agama Faurasi Menyatakan Bahwa Program DAI Penceramah Bersertifikat Segera Digulirkan Dalam Waktu Dekat Ia Menugaskan Program Tersebut Sudah Dibahas Oleh Wakil Menteri Ma'ruf Amin Kemenak Pada Triwulan Ketiga Ini Akan Punya Program DAI Bersertifikat Ini Sudah Dibahas Bersama Dalam Rapat Dengan Wapres Kata Fahru Rasi Lebih Lanjut Fahru Menegaskan Program Tersebut Bertujuan Untuk Mencetak DAI Yang Berdakwah Di Tengah Masyarakat Tengah Islam Rahmat Alamin Ia Pun Berharap Kedepannya Masjid Bisa Diisi Oleh Para DAI Bersertifikasi Jadi Harapannya Dari Menak Nanti Masjid Ini Penceramahnya Adalah Orang-orang Yang Sudah Bersertifikasi Pertanyaan Saya Adalah Bidato Pak Jokowi Itu Ditujukan Kemana Orang-orang Yang Merasa Paling Agamis Jadi Kalau Saya Melihat Apakah Tidak Kebalik Pernyataan Ini Bahwa Yang Paling Agamis Adalah Orang-orang Yang Sudah Punya Sertifikat Dari Departemen Agama Penceramah Yang Sudah Bersertifikat Inilah Agamis Jadi Ini Menjadi Satu Pertanyaan Yang Membingungkan Bagi Saya Siapa Yang Disebut Dengan Orang-orang Yang Paling Agamis Sementara Depak Ini Mengeluarkan Program Sertifikasi DAI Jadi DAI Penceramah Yang Biasa Ceramah Di Masjid Di Pengajian Ini Diminta Untuk Bersertifikat Dan Diharapkan Nanti Penceramah Penceramah Itu Adalah Mereka Yang Punya Sertifikat Ini Teman-teman Yang Saya Maksud Dari Pernyataan Pak Jokowi Sebenarnya Siapa Yang Disasar Dengan Orang Yang Paling Merasa Agamis Jangan Merasa Paling Agamis Silahkan Silahkan Teman-teman Untuk Menginterpretasi Menapsirkan Apa Yang Disampaikan Pak Jokowi Siapa Yang Paling Sok Merasa Agamis Sok Merasa Pancasilais Apakah Orang Yang Mengatakan Saya Pancasila Saya NKRI Itu Yang Disebut Dengan Orang Yang Sok Pancasilais Atau Siapa Orang Yang Dimaksud Pak Jokowi Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Hari ini Silahkan Menapsirkan Sendiri Pedato Dari Pak Jokowi Orang Yang Merasa Paling Pancasilais Dan Paling Agamis Dan Terima kasih Teman-teman Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share And Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh